Sekarang kamu fokus dulu kesini, nyandar dulu badannya, relax dulu, oke apapun yang kamu merasakan ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan mata kamu hanya pada jam tersebut ketika saya hitung 1-3, 1. 1. Buat mata kamu menjadi lebih fokus dari sebelumnya, 2. Sangat elah sekali, dan 3. Masuk dalam kondisi relaksasi membuat mata kamu menjadi lebih elah dari sebelumnya, pertahankan posisi badannya dan biarkan mata kamu tetap terbuka, dan secara perlahan ketika saya hitung 1-3, apapun yang terjadi, setiap posisi yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu, dan kamu ceritakan dengan sejujur-jujurnya, 1, 2, dan 3. Oke, Diki, apa yang dimaksud Rudi, kamu dengan keahlian kamu, kamu bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyak ya? Sebenarnya pekerjaan saya, pijit refleksi, awalnya saya pijit biasa aja, sama kayak pijit refleksi biasa gitu, sampai pada akhirnya ada customer saya bilang, Bang, Bang, bisa pijit sambil ***, Bang, dan pada saat saya ngerayu, saya juga ngerayu-ngerayu cewek gitu, menggombalin cewek gitu, ya, biarpada deket juga sama saya, jadi intinya saya itu, jadi saya tuh pijit plus-plus. Pijit plus-plus maksudnya? Plus gombal. Oh, pijit plus ngegombalin? Iya. Dan yang dipijit sama kamu di reaksi itu cewek-cewek? Kebanyakan cewek. Mereka senang tuh ambil pijit, kamu digombalin? Ya, kalau saya lihat, senang-senang aja sih, Bang. Terus, apa yang lagi? Ya, saya ngerayu-ngerayu, saya bilang cantik, seksi, ya gitu lah, Mas, namanya ngegombalin. Dan pijit refleksi di saya yang paling ampuh itu, Mas, petik buah apel namanya. Petik buah apel? Iya. Oh, oh, oh. Nggak tahu. Ujung-ujung biar ngapur, masalah. Baru lagi. Saya, awalnya saya pijit dari jempol kaki, ujung kaki, sampai ke dengkulnya, saya putar-puter. Jengkulnya saya putar-puter kayak mati buah apel. Oh, jadi di dengkulnya sini, dengkulnya putar-puter kayak petik buah apel gitu. Sama saya juga masih punya pijitan. Nama pijitannya potong rumput. Pijitan potong rumput? Iya. Jadi, sambil saya pijit lengannya, saya cabut dulu keteknya. Iya, 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 iya. Ya, pijit potong rumput sama pijit petik buah apel. Betul, mas. Iya, iya, iya. Tapi, saya paling kesel. Bisa dibilang lebih gak mau lah gitu, mas. Kalau pijit cowok. Kenapa? Ya, secara cowok gitu, mas. Eh, apa cowok? Kan refleksi ya, pijit cewek cowok, harusnya. Jadi, kayak gimana gitu, mas. Jadi, petik mangga itu, mana-mana. Ada juga, mas, yang pernah pijit refleksi saya, mas. Nomor 24. Gini, mas. Jadi, yang nomor 24 itu, pernah ketagihan dia tuh. Dia senang. Itu dia kalau ngasih tips, sedikit. Dengan 7 ribu. 7 ribu. Kasih tip 7 ribu. Ya, padahal dia udah enak gitu. Saya bikin enak-enak. Jadi, mas. Kenapa, kenapa? Keliatannya dia tuh cantik di luar gitu kan, cantik banget kan. Tapi, sebenarnya, mas. Dia tuh bau ketek. Tapi, saya lebih jijik sama bulu keteknya tuh, mas. Kenapa? Lebat banget dia minta di... Bukin lagi. Itu sekarang... Itu sekarang aja mulusnya tuh, mas. Kemarin kan abis dari saya, minta cabutin bulu ketek. Kayak sama temen-temen saya nih, kalau ngatain dia, suka ngatain kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Mas! Tiap hari itu kakeknya yang nganterin beda-beda mas Oh yang nganterin kakek-kakek yang beda-beda Iya mas Kembalikin bi Oke Oke sekarang saya itu 1-3 semuanya kembali sempat semula Kembali kesadaran normal kamu seutunya Lebih sihat dan lebih semangat dari sebelumnya 1, 2, dan 3 Mas Sakit ya Dalam kedua saya jalan sama dia Di dompet saya hilang 300 dolar 300 dolar Ya udah armi paling ini Oke sekarang saya hitung 1-3 semuanya kembali sempat semula Buat kamu lebih sehat lebih semangat dari sebelumnya 1, 2, dan 3 Eh kerjaan lo apa sebetulnya itu? Sebenernya sih karyawan biasa saya Apa sih? Ada apa sih? Ular, ular, ular 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 Ular, ular Ular, 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 ular Coba kamera, kamera, kamera Ular, 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 ular Ular, 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 ular Sebenarnya pekerjaan saya, pijit refleksi. Awalnya saya pijit biasa aja, sama kayak pijit refleksi biasa gitu. Sampai pada akhirnya ada customer saya bilang, Bang, bisa pijit sambil ***, Bang. Dan pada saat saya ngerayu, saya juga ngerayu-ngerayu cewek gitu, menggombalin cewek gitu, ya biar pada dekat juga sama saya. Jadi intinya saya itu, jadi saya tuh pijit plus-plus. Pijit plus-plus maksudnya? Plus gombal. Oh, pijit plus ngegombalin? Iya. Dan yang dipijit sama kamu di refleksi itu cewek-cewek? Kebanyakan cewek. Mereka senang tuh ambil pijit, kamu digombalin? Ya kalau saya lihat, senang-senang aja sih, Bang. Terus ngapain lagi? Ya saya ngerayu-ngerayu, bilang saya bilang cantik, seksi. Ya gitu lah mas, namanya ngegombal. Iya, iya. Ada juga mas yang pernah pijit refleksi saya mas. Nomor 24. Gini mas. Jadi yang nomor 24 itu pernah ketagihan dia tuh. Dia senang. Nah itu dia kalau ngasih tip sedikit. Tengah 7 ribu. 7 ribu. Kasih tip 7 ribu. Ya, padahal dia udah enak gitu. Saya bikin enak-enak. Tapi mas. Kenapa, kenapa? Keliatannya dia tuh cantik di luar gitu kan. Cantik banget kan. Iya. Tapi sebenarnya mas. Eh, dia tuh ***. Tapi saya lebih jijik sama ***-nya tuh mas. Kenapa? *** banget dia minta di putin lagi. Itu sekarang, itu sekarang aja mulusnya tuh mas. Kemarin kan abis dari saya, minta cabutin bulu ketek. Saya sama teman-teman saya nih, kalau ngatain dia, suka ngatain kakek Sugiono. Kakek Sugiono? Tapi dia ***-nya mas. Eh sini, sini, sini. Beneran ya, ngomongin dia? Mas, lu kadang-kadang aja, lu apaan lu? Oh iya. Tiap hari, itu kakeknya yang nganterin beda-beda mas. Oh, yang nganterin kakek-kakeknya beda-beda? Iya mas. Oh. Kembalikin, bi. Ini kayak. Oke. Sekarang saya itu 1-3 semuanya kembali sampai sekolah. Kembali kesadaran normal kamu serutunya. Lebih sihat dan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Mas, lu sakit ya? Eh, lu nampar gua ya? Kawahin. Sama ***-nya. Lu sakit gila. Sama ***-nya lu lihat tuh, lihat. S***-nya gua. Eh, ngapun ya? Eh, siapalah. Bibi juga. Siapa mas? Siapa gue tau. Siapa, siapa? S***-nya gua penatang pikir tuh. Apaan? Oke, dikit-dikit mundur. Oke. Kenal sama yang nomor 24 tuh kenal gak? Siapa? Gak kenal? Gak kenal. Serik botong rumput gak botong rumput? Rumput apaan? Halaman serik. Ya, ya. Yang harus bersih. Oke, berikutnya. Tito, ayo. Oke, Arby silahkan, Mie. Mungkin kita bisa relaksasi, Mie. Oke. Oke, kamu bersedia untuk melakukan relaksasi. Jadi apapun yang kamu keluarkan, nanti kata-kata itu bukan iPad ataupun privacy botong. Siap. Oke, sekarang. Atau nampasnya dulu, tarik nampas lalu darah hidung. Keluarkan aturut. Lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax tersebutnya. Apapun yang terjadi nanti ketika kamu melihat yang tersebut di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan dan iziankan kembali mata tersebut menjadi lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih relax tersebutnya. Satu, dua, dan tiga masuk ke dalam perusahaan. Terima kasih. Dan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badannya seperti ini. Dan secara perlahan ketika host bertanya kepada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi di masa lalu yang kamu lakukan. Dan ceritakan dengan sejujur-jujurnya. Satu, dua, dan tiga. Oke. Tito. Iya, mas. Sebetulnya, kamu ikutan garis tangan tujuannya apa? Tujuannya saya mau nyari jodoh, mas. Emang nyari jodoh? Tapi saya di sini kaget, mas. Saya melihat cewek yang saya hidam-hidamkan ada di sini. Saya sudah dua belas kali ditolak sama dia. Oh? Oh. Siapa tuh? Nomor lima, mas. Nomor lima? Namanya siapa dia? Namanya Natalia, mas. Natalia. Iya, nomor nomor lima sih gue yang di sini. Aneh. Aneh. Jangan lupa liat-lupa yang di sini. Sebenarnya sih, saya berdiri bukan karena milih si Sela ini. Jadi lu berdiri bukan karena milih Sela? Iya, mas. Dia tuh kalau dilihat-lihat, kayak musuhnya StarTech, mas. Jadi kamu berdiri maksudnya buat apa? Iya, saya berdiri, niatnya supaya buat menarik si Natalia. Perhatian Natali? Apa yang lu suka dengan Natali? Orangnya putih, mas. Keibuan juga, mas. Idola para lelaki dia, mas. Hidungnya kayak perosotan S deh, mas. Natali, kamu apa kenal dengan Tito ini? Jangan bohong. Jadi ngapu deh, capek gue. Teman SMA. Apa? Teman SMA. Teman SMA. Tapi kamu gak deket, gak deket. Iya, dia kan suka sama kamu, katanya. Tapi emang gak pacar, tapi kamu nolak dia, kenapa? Ya begitu. Ya gak suka aja, gitu. Gak suka sama Tito. Gak tertarik. Mas, sebenarnya saya ngincer dia tuh udah dari ESD, mas. Dari ESD? Sebenarnya saya dulu tuh gendut, mas. Culun. Cuman... Gendut? Emang waktu SMA berat tau berapa? Sekitar 89, mas. SMA? Iya, itu waktu SMP, mas. SMP 89? Iya, betul. Ya, justru dia motivasi buat saya berubah, mas. Jadi saya berat banget sama Tito. Lalu, waktu saya nembak dia, mas. Saya ditolak terus, mas. Dikata-katain sama temen-temennya aja, mas. Gak ada cocok, gak pantas, segala macem deh. Gak-gak, kamu masih cinta sama dia? Masih cinta, mas. Iya. Gue apa, terus gue apa, terus gue apa, gue apa, ini disini. Oke, tapi pekerjaan lo sebetulnya apa, sekarang? Pekerjaan sih. Ya, nempel sana-nempel sini lah, mas. Nempel sana-nempel sini, maksudnya apa? Serabutan gitu. Jadi maksudnya lo nganggur? Enggak, mas. Serabutan itu apa maksudnya? Serabutan, di samping saya ada kenalan orang petinggi kayak batubara atau minyak gitu, mas. Jadi sampingan saya itu besar lah, mas. Jadi lo sebetulnya lo? Sebenernya sih saya gak mau dibilang sombong, jadi biar cewek itu nilai saya bukan dari kekayaan saya. Tapi dari hatinya, mas. Jadi sebetulnya kamu tuh orang karyawan biasa apa gimana? Saya usaha, mas. Usahawan, mas. Saya punya bisnis batubara, mas. Apa? Bisnis batubara. Punya bisnis batubara di mana? Di Kalimantan, mas. Bisnis batubara di Kalimantan? Ada juga kelapa sawit, mas. Kelapa sawit di? Di Sumatera, mas. Sumatera? Iya. Punya lo? Bukan, mas. Punya bapak saya. Punya bapak kamu? Oh, tapi emang iya sih. Sepatunya aja. Yaudah saya jalanin aja. Saya t***** semua tuh cewek-cewek. Tapi saya sadar, mas. Itu cewek-cewek itu semua bukan karena hati, mas. Tapi karena... Dan dia itu emang bener-bener ngurutin saya, mas. Malam kedua, saya jalan sama dia. Eh, di dompet saya hilang. 300 dolar. 300 dolar? Iya, mas. Yaudah, Arby balik, Rby. Oke, saya hitung satu sampai tiga. Semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Itu. Eh, kerjaan lo apa sebetulnya itu? Sebenernya sih karyawan biasa. Apa sih? Ada apa sih? Biar, biar, biar. Biar, biar, biar. Gila, ular. Coba kamera, 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 kamera. Pisang, pisang, pisang. Pisang, 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 pisang. Gajir, gede. Gokowi. Bisa, bu. Yang akan bahaya, ularnya. Bagaimana tuh? Ada yang berani, ular. Panggil panci, panci. Panci, cina. Panggil panci. Panci. Panci, panci apa? Panci ketualan. Kuala. Suting. Dina, Dina, Dina. Ambil deh. Ambil deh. Jangan, jangan. Jangan. Dina, Dina, lu kan dulu lulusan senang keperawatan lu kan ambil bagian zoologi dan peternakan kan? Perluara. Gila. Mana sih yang nampor gue sakit jelas? Beneran. Coba itu. enggak kebawah pak orang-orang ke bawah aja ya cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu tanya dulu dari mana tuh nggak bisa kita tanya dong aduh itu panas jangan kena hidung kamera-kamera 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7